Ribuan janin ditemukan di Kuil Bangkok, berikut berita heboh terbaru selengkapnya. Sekitar 1.500 lebih janin manusia telah ditemukan kembali di sebuah Kuil Buddha di Bangkok setelah penemuan sebelumnya sekitar 340 janin, seperti dilansir media Thailand. Menurut pihak kepolisian, ribuan janin ini ditemukan pada hari Kamis dan Jumat di Kuil Buddha, buat Pai Ngen Chota Naram, di Bangkok. Polisi sudah melakukan pencarian di tempat lain dari kamar mayat Kuil setelah seorang pekerja di Kuil yang bernama Suchat Pume dilaporkan mengaku telah menyimpan lebih banyak janin di Kuil tersebut. Kini, jumlah janin yang ditemukan di Kuil tersebut meningkat lebih dari 1.840 janin. Seperti diberitakan Simwa, kasus ini terungkap berawal dari pengaduan warga di sekitar Kuil yang mencium bautah sedap. Aparat keamanan turun tangan dan menemukan ratusan janin dalam kantong plastik di dalam kamar kremasi mayat Kuil. Penemuan janin ini mengacu ketindakan keras polisi di klinik aborsi ilegal hingga terjadi penangkapan seorang pengelola klinik aborsi bernama Lanjakon Jantamanas, 33. Ia mengaku kepada polisi bahwa ia menerima uang sebesar 500 baht untuk setiap pengantaran janin ke berbagai Kuil di Bangkok. Ia mengaku kepada polisi bahwa ia menerima uang sebesar 500 baht untuk setiap pengantaran janin di Kuil tersebut.